Sampai jumpa di video selanjutnya Nama aktor muda Rizky Bilar tidak asing lagi di dunia hiburan tanah air Namanya begitu dikenal lewat sejumlah judul sinetron yang dibintanginya Usai memutuskan menikah muda pada April 2021 Rizky Bilar kini lebih fokus di bidang konten Youtube dan juga berbisnis Pertemuan pemuda yang dermawan dan pedangdut bersuara merdu tersebut Nampak dari berbagai sumbangan yang diberikan Apalagi dengan membangun sebuah musola di Cianjur adalah bukti kedermawanan mereka Bagaimana ulasannya? Inilah fitur Nik News Update kali ini Aktor muda Rizky Bilar diketahui memiliki sejumlah bisnis yang di mana saja Ada tersebar dan di berbagai kota yang ada di Indonesia Mulai dari toko oleh-oleh, pabrik roti, waralabara jasei, toko berlian Dan masih banyak lagi usaha yang sedang digeluti dan ditekuni oleh aktor muda kelahiran medan ini Dari kecilnya memang Rizky Bilar sudah terkenal sekali sangat pemurah Hal tersebut telah diutarakan dan diungkapkan oleh ibunda dari Rizky Bilar dan papanya Daniel Eddy Bahkan Rizky Bilar muda sering pulang ke rumah Hanya sekedar mengambil beras orang tuanya dan diberikan kepada orang yang meminta-minta yang lewat di depan rumahnya Hal senada juga diutarakan oleh orang tua dari Lesti Kejora yang juga telah menceritakan hal yang sama dari Lesti Kejora Semasa kecil pun biduan dangdut berparas cantik tersebut memang kerap sekali berbagi makanan dengan teman sebayanya Semasa tinggal di Cianjur, orangnya sangat pemurah dan tidak pelit ujar ayah Kejora Dengan bersatunya kedua pemuda dan pemudi yang dermawan ini telah memberikan sebuah kebahagiaan bagi semua orang yang berada di sekitarnya Kenapa tidak? Kebaikan hati dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora tidak usah diragukan lagi Bahkan pemuda yang akrab di Sapa Bilar ini sudah berniat akan membangunkan sebuah musola yang indah di kampung Cianjur Kampung dari Lesti Kejora Namun musola yang akan dibangun oleh Rizky Bilar itu memiliki kelebihan lain di antara musola yang sudah ada Dan insya Allah pembangunannya akan dilakukan dalam waktu dekat ini Dengan kelebihan musola yang memakai air wudu yang hangat Dan akan ada fasilitas makanan dan minuman bagi jemaah yang akan sholat di musola itu Di antara makanannya adalah buah kurma dan buah-buahan Dan minumannya berupa susu kedelai murni Hal ini didapatkan dari Ros Maladewi ibunda dari Rizky Bilar Yang berkeinginan membangun musola tersebut di Cianjur Dikarenakan dirinya pernah beberapa kali ke Cianjur Namun tidak pernah menjumpai musola yang bagus Bilar itu orangnya suka cerita Dia sering cerita ini itu sama ibu Ketika dia ke Cianjur dia cerita ke ibu Ibu doakan keinginannya itu tercapai dalam membangun musola tersebut Ujar Ros Maladewi hari ini Perihal ditanya kenapa musolanya memakai air wudu yang hangat Ibunda dari Rizky Bilar tersebut menjawab Dari keterangan anaknya tersebut bahwa di daerah Cianjur adalah daerah yang dingin Yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan Makanya ketika Rizky Bilar solat di Cianjur ketika itu Air wudunya terasa dingin Tidak seperti di Jakarta Itulah alasannya Rizky Bilar ingin memenjakan jamaah yang ada di kampung babakan desa pamoyanan tersebut Memang keinginan dari Rizky Bilar ini belum sempat diutarakannya ke media sosial Dan para penggemar dan fans yang ada di mana saja Namun ini adalah keinginan yang sangat mulia dari aktor muda Rizky Bilar Apalagi saat ini sama-sama diketahui telah bersatunya dua insan Yang sangat sempurna dermawannya yaitu Rizky Bilar dan Lesti Kejora Dengan begitu Rizky Bilar sangat yakin dalam membangun musalah ini Dikarenakan Lesti Kejora orangnya juga sangat dermawan Memang ketika hari ini dilihat dari wawancaranya Rizky Bilar dan Lesti Kejora bersama Deddy Kobuser Mereka tidak membahas hal tersebut Mereka hanya membahas seputar serba serbi penikahan Namun mudah-mudahan dalam kesempatan vlog yang lain Rizky Bilar mau membahas niatnya Dalam membangun musalah di Cianjur pada kali ini Bagi Ibunda Rizky Bilar menceritakan keinginan anaknya ini adalah sebuah doa Agar semua orang yang mendengarkan dapat mendoakannya Dan menjadi motivasi bagi orang lain Bukan dikarenakan Ria Namun dapat memotivasi orang lain adalah sebuah kebaikan tertentu bagi Rizky Bilar dan Lesti Kejora Ada pun informasi lainnya dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora pada hari ini Seputar aktivitasnya seharian Sehabis membuat vlog terbarunya bersama Deddy Kobuser Dan aktivitas lainnya dalam pembuatan konten Youtube Namun akan ada kejutan di hari ini dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora Untuk semua fans dan para penggemarnya yang ada di mana saja Memang dalam padatnya jadwal dari aktor muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini membuat mereka selalu beraktivitas di luar ruangan Dengan demikian semua orang hanya berharap agar aktor muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora saling menjaga Terlebih lagi di usia kandungan dari Lesti Kejora yang saat ini sangat membutuhkan perhatian khusus Dan inilah harapan dari semua pihak Memang diakui oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar perihal kehamilan pertamanya kali ini sangat dinantikan oleh semua keluarga besarnya yang ada di Bintaro Dan juga keluarga besarnya yang ada di Tangerang Hal tersebut dikarenakan mereka adalah anak pertama dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora Dan ini akan sangat dinantikan oleh semua orang terutama dari fans dan para penggemar dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang ada di mana saja Keseruan dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini nampaknya akan segera berakhir dengan di akhirnya dengan wawancara terakhir dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora Dan hal ini telah membuat semua orang yang berada di lokasi pada hari ini membuat bahagia dan tak terkira Semua orang telah mendoakan aktor muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan selalu sehat dan bahagia Semoga Rizky Bilar dan Lesti Kejora selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang Amin ya robbal alamin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di fitur Nick News Update selanjutnya Salam Terima Kasih